Selamat datang hari yang indah, terima kasih Selamat datang hari yang indah, terima kasih Nah sekarang, saya cuma bisa bilang di bagian depan ini, maaf banget nih Kenapa mas, siap-siap ketampar ya Karena apa yang ingin saya berikan berikutnya ini Ini lagi-lagi adalah sebuah hal yang sangat relate atau sama dengan apa yang pernah kamu alami Oke, gini teman-teman Jujur ya, pernah gak sih kamu dalam hidup Menganggap bahwa sesuatu yang kamu lakukan ini pasti berhasil Oke, apapun deh Berhasil untuk mendapatkan hati Zidia Berhasil untuk goal in proyek Berhasil diterima di tempat kerja yang kamu mau Kamu berpikir ini saya pasti berhasil mas Saya yakin Eh, tiba-tiba malah ditolak Malah gak berhasil Malah gagal Pernah gak kayak gitu Pernah ya Kalau saya jujur, boleh gak Saya sampai detik ini pun masih sering loh Mengalami hal seperti itu Nah, ini dia nih Ini sebuah hal yang unik Kenyataan, fakta Bahkan sangat relate banget Sampai-sampai kamu akan menganggukan kepala lagi bahwa ini benar Apa coba? Kamu tuh keliru teman-teman Saya ulangi Diri kamu sebagai sahabat saya selama ini Sering kali keliru pakai banget Kenapa? Hal yang menurut kita berhasil Faktanya Itu bisa jadi 90% Pasti justru itu yang gagal Udah gak bisa bohong deh Tapi Nah, disini nih jawabannya Dengerin Hal yang kita pikir gagal Biasanya Sadar gak sih? Justru itu kan Yang berhasil Nah, kan? Lihat tuh Udah mulai ngangguk-ngangguk kepala lagi Seperti yang saya bilang Kenapa? Ya, karena apa yang saya bilang lagi-lagi ini relate Dan benar ya Sesuai dengan kehidupan kamu gak sih? Iya kan? Coba kita pikir-pikir lagi Saya ulangi sambil cerita ya Kamu pasti pernah deh Dalam hidup udah berkata bahwa Ah, ya sudah lah Saya cuma bisa melakukan segini Gagal juga gak apa-apa deh Ah, ya sudah lah Saya cuma bisa melakukan ini Saya lepasin aja deh Terserah Tuhan mau ngasihnya gimana Seperti apa dan bagaimana gitu kan Dalam hati kamu udah berkata Ini mah gagal lagi nih Ya udahlah Tapi gak apa-apa Lakuin aja Gitu kan? Anehnya Kenapa ya Begitu kamu berkata seperti itu Yang terjadi malah Yang kamu pikir gagal Berhasil Sampai akhirnya Kamu garu-garu kepala sendiri Dan berkata Kok Kenapa ya? Hal yang saya pikir gagal Malah berhasil Tapi sebaliknya Hal yang saya pikir berhasil Malah banyakkan gagalnya Daripada berhasilnya Nah, itu dia tuh Itu yang akan kita bahas Di video ini Jadi silahkan dong Tolong kamu kasih jempol Ke atasnya dulu Biar saya semangat Silahkan Dan bagi kamu yang belum subscribe Ayo subscribe Karena banyak Kejutan-kejutan Di pagar kehidupan Termasuk live streaming Dadakan ya Baru-baru ini yang muncul Jadi kamu subscribe Nyalakan loncengnya Itu akan mengamankan kamu Supaya dapet konten keren Pagar kehidupan Oke? Ini dia Teman-teman Sederhana kok sebenarnya Kamu tahu gak Kenapa yang kita pikir gagal itu Jadi berhasil Dan sebaliknya Yang kita pikir berhasil Jadi gagal Satu doang jawabannya Bener Kamu udah bisa nebak Apa coba? Harapan Saya ulangi Harapan Harapan Itu sebenarnya Adalah kunci Dari keberhasilan Saya ulangi Harapan Itu sesungguhnya Sebenarnya Teman-teman Adalah kunci Dari sebuah keberhasilan Nah maksudnya apa mas? Nih Saya jelasin dulu ya Coba Bener gak Dalam hidup kamu Ketika berharap Akan sesuatu Biasanya Banyakan gagalnya Jujur Dan bener gak Dalam hidup kamu Ketika gagal Karena berharapnya tinggi Itu sakitnya Sakit banget Ketika gagal atau tidak Sesuai harapan Bener atau tidak? Bener kan? Nah Kamu gak sadar Bahwa harapan itu loh Biangkeroknya Saya ulangi Kamu beneran gak sadar Bahwa si Biangkeroknya itu Adalah harapan kamu Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita berharap Secara tidak sadar Secara psikologis loh ya Kita melemahkan Kualitas diri kita sendiri Loh kok bisa gitu mas? Wah ini ngaco nih Penjelasannya nih Coba mas Tolong jelaskan lagi Oke Saya jelaskan lagi Supaya kamu paham Dengerin baik-baik Ini ilmiah nih Sekarang kamu bayangkan Diri kamu deh Bayangkan diri kamu Dalam kondisi 100% Pasrah dan berserah total Saya ulangi Sekarang kamu lihat diri kamu Dan kamu bayangkan Diri kamu Yang Pernah mungkin Dalam kondisi Tidak berharap apa-apa Alias pasrah 100% Bayangkan Nah sekarang saya mau tanya Di saat kamu dalam kondisi seperti itu Badan kamu enteng gak? Enteng mas Bahu kamu rasanya ringan gak? Ringan mas Kenapa? Karena saya tidak berharap apa-apa Nah itu maksud saya Perumpamannya Itu gampang Kalau kamu disuruh bersihin rumah Tapi di pundak kamu ada Barang yang beratnya 30 kilo Bisa gak bersihin rumah? Bisa Tapi susah gak? Susah banget mas Bersih gak? Belum tentu Kenapa? Karena susah mas Pundak saya ada beban 30 kilo Nah itu Itu sama seperti Kalau kamu berharap Usaha kamu Tidak akan maksimal Perumpamannya persis Seperti orang yang nyapu halaman Tapi di pundaknya Ada beban 30 kilo Paham? Nah sebaliknya juga sama Kamu disuruh nyapu nih Tapi di pundak kamu Gak ada beban sama sekali Bisa gak nyapunya? Bisa Lebih bersih gak? Wah pasti lebih bersih mas Kenapa? Karena saya tidak ada beban Di pundak saya Nah Itu Jelas ya Perumpamannya ya Bikin kamu jadi Ngangguk-ngguk lagi sekarang Bagus Anggukkan terus kepalamu Hati-hati Nanti dikira ayam Ya Jangan kelamaan dong Ngangguknya Oke Nah bagus tuh Senyum tuh Keren-keren Nah sekarang gini teman-teman ya Saya akan memberikan kamu Sebuah petunjuk Bagaimana cara Menggunakan ilmu ini Dalam kehidupan Sehari-hari kamu Baik dalam urusan Percintaan Karir atau rejeki Maupun dalam dunia Sosial kehidupan kamu Simple kok Begini Berharap Itu sebenarnya Hanya milik Orang yang tidak Mengerti ilmu Kalau orang yang Mengerti ilmu Kehidupan Dia itu Tidak akan Memberikan dirinya sendiri Satu persen Kesempatan Untuk berharap Oh gak bisa gitu mas Kita harus berharap Sama Tuhan dong Betul gak Jawabannya gitu gak Bener Betul Berharap sama Tuhan Itu 100% Saya setuju deh Setuju Tapi coba Lihat diri kita Lihat diri kamu Ketika kamu berkata Berharap sama Tuhan Yakin Kamu berharapnya Sama kehendak Tuhan Yakin Kamu tidak berharap Dengan kehendak dunia Yakin Contoh deh Misalnya kamu Ngelamar pekerjaan Di perusahaan yang kamu mau Kamu berkata di mulut Semua saya serahkan Pada Tuhan Wah bagus itu Berkatanya ya Tapi jujur kan Dalam hati kamu Kamu berharap tuh Perusahaan Terima kamu Iya kak Jujur deh Iya kan Nah itu berarti Kamu berharapnya Bukan sama Tuhan Kamu berharapnya Sama orang Sama perusahaan itu Supaya dia nerima kamu Iya gak Kamu melamar Cewek Iya Atau mungkin kamu cewek gitu ya Berharap banget Tahun ini menikah Kamu melakukan Sebuah usaha Apapun Ngobrol sama calon Pasangan kamu Segala macem Abis itu kamu berkata Semua aku serahkan Sama Tuhan Yakin Yakin mas Dalam hatimu Ada gak perkataan Bahwa aku berharap Aku dinikahi sama dia Ada mas Nah berarti Kamu berharapnya Bukan sama Tuhan Sama manusia Titik Itu dia Masalah utamanya Teman-teman Antara mulut Dan perbuatan Kita seringkali Tidak sinkron Mulut dia berkata Berharap sama Tuhan Tapi hati kita berharap Sama manusia Mulu Itu loh yang Jadi biangkero Kegagalan Nah sekarang Cara prakteknya Itu begini Dasarnya dari situ ya Apapun yang kamu mau Selalu Kamu Katakan Dalam hati Ucapkan Begini Katakan Begini Aku Mau Itu Bener Tapi Aku Lebih Mau Tenang Aku Lebih Memilih Tenang Jadi Aku Menyerahkan semuanya 100% Sama Keputusan Tuhan Aja Terima kasih Saat ini Aku memilih Tenang Selesai Itu dia Kunci kita Tidak berharap Adalah Serahkan harapan Sama Tuhan Tapi kamu gak tau kan Gimana cara nyerahin harapan Ke Tuhan Bener Nyerahin harapan Ke Tuhan itu Yang kamu incer Adalah ketenangan dulu Ketika kita Berharap sama Tuhan Tapi kita Tidak tau Harus ngincer Kemana nih Perasaan kita Kita buang Kita jadi berharapan Sama dunia juga Walaupun mulutnya Berkata berharap Sama Tuhan Nah dengan kamu Belajar dari ilmu Ini Saya ngajarin kamu Mulut kamu berkata Berharap sama Tuhan Hati kamu Dibuangnya Kepada ketenangan Karena dengan Hati kamu tenang Kamu bener-bener Akan berharap Sama Tuhan Bukan sama dunia Yang bikin kamu Sakit hati mulu Bener gak? Masuk akal gak ini? Realistis kan? Nah ini Maksud saya Nah sebentar Sebentar Di bagian akhir Pasti pagar kehidupan Selalu ada emas Yang lebih emas dong Betul Apa coba? Bener? Saya kasih tau Cara prakteknya gimana nih Ini untuk percintaan dulu ya Misalnya kamu nih Lagi suka sama cewek Atau kamu cewek Lagi suka sama cowok gitu kan Sukanya nih suka banget lah Gitu Normal dong Normal Kamu berusaha Kamu berusaha Berusaha kasih perhatian Kamu berusaha menunjukkan Bahwa kamu tuh suka dia Setelah itu Kamu berdoa Selesai Udah Habis itu kamu langsung katakan Katakan seperti yang saya contohkan tadi Gimana? Katakan aja begini Aku ingin dia menjadi milikku Tapi Yang aku incar adalah ketenangan Jadi Karena aku memilih ketenangan Aku serahkan semuanya Kepada kehendak Tuhan aja deh Terima kasih Aku memilih tenang Terima kasih Terima kasih Selesai Udah abis itu kamu main lagi sama temen Abis itu kamu jalanin lagi hobi kamu Sibukin diri kamu Bukan melototin dia mulu Paham gak? Paham ya? Nah untuk karir gimana? Untuk rejeki? Sama Kamu pengennya apa? Diterima di perusahaan X yang kamu suka Atau dagangan kamu sukses Secara masuk akal Bagus Kamu lakukan sebisa kamu Cara yang kamu mau Ya Kamu lebih pintar dari saya Nah setelah itu Berdoa Sudah? Yaudah Abis kamu berusaha Abis kamu berdoa Kamu katakan nih Dalam hati atau dengan mulutmu Yang terdengar telingamu Katakannya gimana? Sama persis Saya mau Dagangan saya Di hari ini sukses Saya mau Diri saya diterima Di perusahaan itu Tapi Saya memilih Untuk tetap tenang Saya memilih ketenangan Karena saya memilih ketenangan Saya serahkan semuanya Kepada kehendak Tuhan Saya memilih tenang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selesai Enak gak? Coba bagi kamu yang meraktekin Atau baru dengerin aja Nonton ini Bayangin aja udah enak ya? Iya kan? Baru dibayangin aja udah enak Kenapa? Ya karena ini ilmu kenyataan Teman-teman Diri kita tuh cuma tahu Teorinya Bahwa kita tidak boleh berharap Tapi prakteknya bingung Iya kan? Nah jadi dengan ilmu emas ini Saya harapkan kamu sebagai sahabat saya Bisa menjadi manusia yang lebih damai Bisa menjadi manusia yang antara perbuatan Dan ucapan sinkron Ucapan berkata berserah kepada Tuhan Hati pun harus berserah kepada keputusan Tuhan Melalui ketenangan Bukan dengan cara Mulutnya berkata berserah kepada Tuhan Tapi hatinya Tetap Condongnya ke manusia mulu Ke dunia mulu Jadinya Kecewa lagi Kecewa lagi Gagal maning Gagal maning Ya? Paham? Jadi ingat Apa yang kamu pikir gagal Itu sebenarnya belum tentu gagal Dan apa yang kamu pikir berhasil Itu belum tentu berhasil Jadi kita buat diri kita waras yuk Dengan mempraktekkan Apa yang saya katakan di video ini Kamu suka banget dengan video ini? Pasti Silahkan klik Jempol ke atasnya Dan bagikan ya Video ini kepada teman-teman kamu Yang bisa kamu tolong Nah share tuh Di grup whatsapp kamu Bagi kamu yang suka dengan pagar kehidupan Dan mau menjadi member Karena banyak video member Yang tidak bisa kamu tonton Kalau tidak menjadi member Salah satu video yang paling keren Di video member adalah Tentang hukum tarik menarik The secret Atau love attraction Yang sudah banyak menolong Dan terbuktikan oleh orang-orang Yang menonton bahwa itu Emas dan berhasil ya Kamu bisa gabung member Caranya gimana? Lihat aja di deskripsi Nah di deskripsi Di paling atas Itu ada link Untuk kamu join member Silahkan kamu join member ya Berbayar Tapi ya murah banget Sangat murah Lebih murah dari pulsa kamu Setiap bulan kok Ya Masih ada saya Aryan Surya Sahabat baik kamu Selalu dari pagar kehidupan Tetap keep the spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati